Intro Pada zaman dahulu, kami adalah seorang yang hidup dalam hirup iku kota besar. Dimana kehidupan serba cepat, individualisme tampaknya menjadi normal. Kami tidak pernah benar-benar memahami kekuatan dan keindahan Gotong Royong yang sampai suatu hari, kami memutuskan untuk pergi ke sebuah perkampungan dan desa untuk mengalami semangat Gotong Royong masyarakat pedesaan sendiri. Perjalanan ini benar-benar mengubah pandangan hidup kami. Perjalanan itu dimulai dengan perjalanan panjang menuju desa cinta rakyat, tepatnya di kampung Bongkor di Jawa Barat. Kami disambut oleh pemandangan sawah yang menghijau dan rumah-rumah yang sangat sederhana. Semangat Gotong Royong yang kuat segera terlihat ketika kami melihat sekelompok warga desa berkumpul di sebuah pekarangan, berbagi cerita tawa dan rencana untuk membantu sesama yang lain. Kami bergabung dengan mereka dan disinilah kami menyaksikan semangat Gotong Royong dalam aksi. Salah satu contoh yang paling mengesankan ketika kami berpartisipan dalam pembuatan salah satu rumah warga. Seluruh warga di kampung ini, dari yang muda hingga yang tua, berkumpul dengan alat yang sederhana. Seperti cangkul, ember, dan argo. Mereka bersama-sama dengan penuh semangat, dengan senyum di wajah mereka meskipun pekerjaan itu sangat berat dan sulit. Setelah beberapa jam kemudian, kami berhasil menyelesaikan proyek itu. Terlihat dengan jelas ikatan yang terjalin di antara kami. Kami bukan hanya sekedar tetangga, tetapi saudara-saudara yang merasa bertanggung jawab antara satu sama yang lainnya. Selama perjalanan ini, kami belajar tentang cara hidup sederhana yang begitu berarti. Tentunya bagi masyarakat kampung di desa ini. Mereka sangat menghargai sumber daya alam, memanfaatkannya dengan bijaksana. Dan mereka tidak pernah membuang apapun. Makanan yang kami makan berasal dari kebun mereka sendiri. Dan mereka memanfaatkan setiap bagian tanaman untuk menghindari pemborosan. Selain itu, kami mendengar banyak cerita inspiratif tentang bagaimana masyarakat desa ini membantu sesama dalam kesulitan. Ketika ada yang sakit, mereka menjaga satu sama yang lain. Ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan dalam pembangunan rumah, masyarakatnya akan datang untuk membantu. Ini bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ekspresi dari cinta dan perhatian yang mereka miliki satu sama lain. Perjalanan ini benar-benar membuka mata kami. Kami belajar bahwa semangat Ketong Royong adalah kekuatan yang luar biasa. Yang tidak hanya memperkuat komunitas, tapi juga menginspirasi individu. Kami membawa kembali kehidupan yang lebih sadar dan rasa bersyukur atas sumber daya alam yang berlimpah. Kami juga membawa kembali semangat Ketong Royong. Dan kami yakin bahwa kebaikan itu dapat membuat perbedaan dalam hidup. Dan kami yakin bahwa kebaikan itu dapat membuat perbedaan dalam hidup kita di dunia. Ketika kami kembali ke kota besar, kami membawa pesan semangat Ketong Royong dengan harapan bahwa lebih baik orang dapat memahami kekuatan kebersamaan dan bagaimana kita semua dapat belajar dari masyarakat pedesaan yang telah menjalin semangat Ketong Royong selama berabad-abad. Ini adalah inspirasi yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Tidak peduli di mana kita berada, semangat Ketong Royong adalah pilar yang membangun komunitas yang kuat dalam hidup yang lebih bermakna. Mengambil inspirasi dan semangat Ketong Royong masyarakat pedesaan, kami mulai mencari cara untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari di tengah hirup pikuk kota besar. Salah satu langkah pertama adalah mengenalkan kebiasaan berbagi dan berkontribusi lebih aktif dalam komunitas setempat. Hari ini, kami memulai menghargai alam dan sumber daya secara lebih bijaksana. Kami mengurangi pemborosan makanan dan plastik sekali pakai. Kami mengurangi segala macam pemborosan, dan kami memulai menggali pengetahuan tentang cara hidup yang lebih berkelanjutan. Kami percaya bahwa tindakan-tindakan kecil ini, ketika dilakukan oleh banyak individu dapat memiliki dampak besar pada lingkungan. Namun yang paling penting, perjalanan ini mengajarkan kami tentang arti sejati dari Gotong Royong. Kami tidak hanya membantu sesama yang lain, karena ada tuntutan atau kewajiban sosial, melainkan karena kita merasa bahwa kita semua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Semangat Gotong Royong adalah tentang saling mendukung, saling menginspirasi dan tumbuh bersama. Dari desa-pedesaan yang tenang hingga hirup pikuk kota besar, semangat Gotong Royong adalah nilai universal yang bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan kita. Dengan saling membantu, kita bisa meraih lebih banyak kebersamaan daripada yang bisa kita capai sendiri. Perjalanan ini adalah pengingat bahwa sifat manusia penuh potensi untuk kebaikan. Dan semangat Gotong Royong adalah salah satu cara untuk mengaktifkannya. Semoga cerita ini juga menginspirasi kalian untuk membawa semangat Gotong Royong dalam kehidupan kalian.